Pesona Sungai Mahakam Sudah sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan, maupun sebagai prasarana transportasi. Di balik semua itu sungai tersebut dikenal dengan adanya misteri penunggu di wilayah Kalimantan. Masyarakat sana percaya, dari dulu sampai saat ini ada salah satu hewan misterius sebagai penunggu sungai tersebut. Hewan misterius tersebut adalah ular lembu. Ular ini sangat berukuran besar yang katanya saking besarnya, ia bisa menjebol bendungan yang ada di daerah itu. Nama lembu bukan hanya ada pada ular saja. Orang Kalimantan juga menamai hewan sapi dengan nama lembu itu sendiri. Banyak yang bertanya apakah ada hubungan antara ular dan sapi tersebut sehingga ular itu dinamakan lembu. Menurut orang Kalimantan, dinamakan ular lembu itu karena kepalanya menyerupai kepala lembu atau sapi, namun badannya seperti ular. Kisah misteri ular lembu sudah menjadi cerita legenda sejak turun-temurun, sehingga masyarakat sana meyakini kebenaran akan eksistensi ular lembu. Namun tetap ada juga masyarakat yang menganggap itu hanyalah mitos dan tahayul belakang. Mitos ular lembu itu pernah membuat gempar masyarakat di Kalimantan Timur. Pasalnya menurut warga sana, ular tersebut pernah muncul di sebuah sungai dalam keadaan sedang mengamuk. Hal itu mengakibatkan satu rumah yang berada dekat aliran sungai ambruk dan menjadi korban kengerian ular lembu. Konon katanya, ular lembu memiliki tubuh berdiameter sebesar dram dengan panjang yang membentang selebar sungai Mahakam. Kepalanya menyerupai hewan lembu atau sejenis sapi. Sungai itu juga terkenal dengan pusaran air yang cukup deras, dalam bahasa daerah sana disebut ulek atau air yang berputar. Biasanya kalau dilemparkan ranting kayu atau benda-benda lainnya langsung lenyap dihisapnya. Warga di sana mengatakan zaman dulu hanya beberapa dari orang tua yang bisa melihat ular misterius itu. Seiring dengan dijadikannya sungai Mahakam sebagai jalur ekspedisi ponton dan kapal yang mengangkut kayu dan batu bara, serta juga melintasi sungai di sebulu. Maka ular lembu dianggap mengasingkan diri atau tersingkir ke lokasi lain karena khawatir terlindas teronton. Cerita tentang menyingkirnya ular lembu ini menimbulkan perdebatan karena di tahun 2011, lalu lintas ponton batu bara semakin pada dibanding puluhan tahun silam. Justru dikabarkan ular lembu muncul di sebulu dengan aktivitasnya menarik rumah hingga ambru. Sampai saat ini adanya misteri ular lembu tersebut masih jadi mitos belakang. Meskipun ada pengakuan beberapa orang zaman dulu yang pernah menyaksikan langsung munculnya ular tersebut. Nah sob, jadi kalau menurut kalian hal tersebut fakta atau hanya sebatas mitos? Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!